Terima kasih yang anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Ketua Umum Pate Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan dukungan ke Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi bukan karena pengaruh pidato Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Ketua Umum Pate Golkar, Bahlil, menyebut sikap partai ini sudah dikomunikasikan dengan parpol Koalisi Indonesia Maju, terutama Ketua Umum Pate Gerindra Prabowo Subianto. Ia menegaskan keputusan ini tidak terpengaruh oleh pidato siapapun karena sudah ada kajian mendalam dari partai Golkar. Diberikan karena pimpinan Kim juga sudah memberi restu kepada Ibu Airin di Banten atau karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh, enggak ada dengan pidato siap, 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 siap. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato siap, pidato siap, dan pidato siap. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam. Dan sudah beruntung itu namanya politik, ada komunikasi politik. Dengan Kim kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi, ini semua terjadi karena komunikasi politik yang... PDIP pun buka suara terkait Partai Golkar yang kembali mengusung mantan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani untuk maju pada Pilkada Banten 2024. Ketua Bidang Kehormatan PDIP menilai laka Golkar untuk mendukung kembali kadarnya Airin di Pilgo Banten tidak akan mempengaruhi PDIP yang lebih dulu memberikan dukungan terhadap pasangan Airin dan Adeko Marudin. yang mengatakan Golkar hanya ikut-ikutan namun belum terlambat. Namanya Pak, Ibu, Airin. Golkar tadinya kan tidak usung Airin kan? Lalu ada kesedaran cepat. Ya gitu, cepat sadar itu. Pak, kamera apa? Kita juga paham kondisi. Seperti saat itu yang kita menghubungkan. Jadi tidak ada soal. Ya pasti ada Golkar dukung atau tidak dukung ya kita PDIP berdoakan sudah resmi menghubungkan kamar. Kalau mau ikut-ikutan dukung ya suku buka itu. Kemudian Golkar dukung itu baik itu. Belum-belum terlambat. Masih ada waktu. Habis merah terbitlah kuning terang. Selang satu hari setelah Airin Rahmidiani mendapat dukungan dari PDIP untuk maju di Pilkada Banten 2024, Partai Golkar nampaknya putar haluan dan kembali menaungi Airin yang merupakan kadernya. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengibaratkan sudah sepatutnya seorang ibu yang telah melahirkan dan membesarkan mengantar anak kandungnya untuk ikut berkompetisi. Bahlil juga berkelakar, tak akan meminta Bacawagup Adesumardi yang merupakan kader PDIP untuk menukar baju menjadi warna kuning. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Sebelumnya, saat mendapat rekomendasi dari PDIP, Airin sudah diwanti-wanti Ketua Umum Megawati agar tak setengah hati ikut partainya di Pilkada Serentak. Salah satunya dengan ganti memakai baju warna merah hitam. PDI perjuangan atau mau dompleng saja gitu loh, saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten saja, kalau mau jadi masuk PDI perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI perjuangan. Tadi nanya itu sama itu Mbak Airin. Ya, nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. iyalah. Mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya gimana? Terus maunya jadi apa? Independen. Ya cari independen. Ganti atau campur warna di masa injury time memang bukan hal baru dalam kontestasi politik. Apalagi bagi Airin yang pencalonannya di Pilgub Banten nyaris batal karena Golkar memilih mendukung Sony Dimyati. Tim Liputan Kompas TV Yang telah memahami Marufor Golkar dan Airin di Pilkada Banten 2024 yang sempat berbaju merah namun kini kembali kuning kita akan bahas bersama Hamdi Muluk Grup Besar Psikologi Politik UI. Selamat malam Prof. Selamat malam Nitya. Selamat malam Pemirsa Kompas TV yang peniman. Ya, yang juga hari-hari ini dibuat bingung warna-warni di Pilkada begitu ya. Menurut Anda apa yang membuat Golkar ini ubah haluan? Ada tekanan politik atau kembali realistis? Dengan melihat sebenarnya kan elektabilitasnya Airin di Banten ini tinggi. Ya, betul. Jadi begini ini memang konstelasi permainan politik hari ini itu terlihat terimbas oleh pasca keputusan MK yang memberikan angin segar untuk yang sebelumnya banyak kritik orang juga bahwa perilaku politik hari ini adalah politik kartel. Jadi dengan ada ambang batas yang ketat itu apa partai-partai bisa bersekutu untuk membuat kartel gitu sehingga bisa saja menyingkirkan calon-calon yang secara elektabilitas populitas tersingkir tidak kebagian tiket. Itu kan yang terjadi dengan Airin? Itu yang terjadi dengan Airin kan. Jadi walaupun sebenarnya Airin itu punya bargaining position yang bagus bahwa dia punya elektabilitas yang jauh lebih tinggi daripada Sony Dimiyati itu ya dia punya basis sosiologis keluarga Hasan itu di Banten mengakar gitu dia memenangkan juga motor pemenangan goal car di Banten itu Sonynya bergaining posisinya tapi mungkin ketika terjadi permumfakatan di Kim itu untuk mengusung Sony dan Dimiyati itu dan artinya hak veto untuk itu tampaknya ada di gerila ya jadi tidak nembus gitu loh akhirnya tidak nembus ke sana korban kesepakatan koalisi begitu ya jadi kalau orang mengatakan ini agak permumfakatan jahat gitu wah ini jahat gitu jadi di kunci airnya kan dan dia juga gak bisa dapat restu dari Rabau dengan begitu tetapi pasca putusan MK kan ada angin segar bahwa ambang batasnya turun dan bisa misalnya lewat PDIP misalnya itu itu menjadar hal itu memang konstelasi bisa berubah drastis terutama untuk perhitung-hitungan gol car kalau misalnya per hari ini kalau kita percaya survei itu cukup prediktif begitu bahwa disurvei kan benar di uji itu head to head elektabilitas Airin dengan Sony itu yang menggetarkan hati gol car apa ini prof kembali kok akhirnya kembali mengusung realistis dong artinya kalau dilihat hasil survei Airin melawan Andra Sony itu jauh elektabilitasnya menang head to head kalau gak salah saya angkanya di sekitar 70 berbanding 10% 11% 12% belum menentukan jadi artinya gol car justru membuang-buang kesempatan emasnya kader semenang jadi batal lah permufakatan jahat yang Anda katakan tadi batal lah apapun namanya ya kalau kita mau ngatakan permufakatan jahat gitu lah permufakatan atau permufakatan yang memang disepakati dengan hitung-hitungan tertentu begitu ya nah mungkin artinya gol car semacam apa datang lagi ke Kim gitu kembali saya tidak ikut kesepakatan ini misalnya ya apakah ada barter-barter lain misalnya kalau gak ikut gitu gak apa-apa misalnya nah karena memang secara objektif ya seharusnya dari awal gol car itu mencalonkan airin itu alasan-alasan objek yang masuk akal ya yang kita lihat tadi elektabilitas airin paling tinggi dia punya basis sosiologis yang jelas dibanding dan dan pokokan merupakan rumah ya maaf saya potong karena saya ingin bersama-sama mendengarkan ini pernyataan dari airin ketika ditanya soal kenapa berubah warna setelah sempat kemarin pakai merah bukan merah hitam sih merah putih ya masih kemarin ya kita akan dengarkan bersama politik dinamis yang selalu saya sampaikan dan selalu saya meminta bahwa mudah-mudahan ada keajaiban pertolongan dan kemudahan yang Allah berikan sehingga B1KWK tetap diberikan kepada saya sebagai kader Partai Golkar karena saya merasakan bahwa Partai Golkar ini adalah rumah saya dan saya bersyukur suju syukur sama Allah tentunya doa saya bukan hanya doa saya sendirian tapi juga doa dari seluruh masyarakat di provinsi Banten yang terus mendoakan pada saat kemarin deklarasi ya Pak Dea kita juga bersyukur Alhamdulillah banyak yang sudah memberikan doa nampaknya memang kalau Airin hatinya memang tidak pernah berubah warna ya tapi keputusan ini akhirnya di luar bahwa memang sangat realistis ini akan berdampak seperti apa Prof kepada Kim apakah memang ada ganti deal-deal lainnya untuk daerah lain misalnya biasanya politik begitu jadi di depan layar aktor politik tidak akan bilang seperti itu tapi di belakang layar itu biasa gitu loh jadi kalau misalnya satu kesepakatan berubah harus ada dibuat kesepakatan baru supaya keseimbangan politik itu jalan gitu loh jadi bisa saja memang akhirnya akan ada deal-deal gitu golkar misalnya apa memberikan yang lain untuk di belakang layar dengan dengan Kim gitu loh itu biasa gitu saya kira mungkin sangat mungkin ya rela untuk kemenangan yang lain terima kasih Prof Amlimuluk Guru Besar Psikologi Politik UI sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam Selamat malam Prof Terima kasih